Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Yatuh Sri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi pendiriannya tidak akan mengambil gaji sebagai Perdana Menteri jika PH berjaya membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Anwar berkata, melihat kesusahan rakyat dengan harga barangan naik dan didakwa, tiada tindakan berkesan daripada kerajaan, menyebabkan beliau tidak sanggup mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Sekarang, adakah Menteri yang sanggup turun gaji? Adakah duta khas yang tidak mahu ambil gaji? Ada tak pemimpin tidak hadir parlimen tidak ambil elaun? Jika rakyat memberi mandat kepada PH, saya tidak sampai hati ingin mengambil gaji Menteri ketika rakyat macam ini dalam kesusahan, katanya ketika berucap pada Jom Ngeteh bersama Anwar Ibrahim di Bazaria Pantai-Pantai Dalam di sini hari ini. Anwar mendakwa, melalui kempen dijalankan, beliau mendapati rakyat menuntut Pakatan Harapan PH, membawa perubahan dan pihaknya akan menunaikan kehendak mereka. Ini adalah peluang baik untuk kita menukar landscape politik tanah air dengan mengangkat wakil rakyat PH, Menteri dan menukar Perdana Menteri katanya. Beliau berkata, masalah negara ketika ini membabitkan soal ekonomi, tetapi orang di atas, pemimpin didakwa tidak memahami kesusahan di alami rakyat. Ketika perintah kawalan pergerakan PKP dulu, berapa banyak warung ditutup. Oleh itu, kita kena pastikan ubah kerana negara ini dan rakyatnya sudah elok. Hasil banyak tetapi hanya pemimpin yang kaya semuanya. Beri kita kesempatan untuk membuat perubahan. Ada orang kata sama sahaja ketika PH memerintah 22 bulan. Ada kebaikan, kekuatan dan kelemahan sepanjang tempoh itu yang mana siapa ketuanya Perdana Menteri ketika itu. Tetapi kalau kita menang kali ini, ketuanya siapa pula katanya.